OPPO Reno4 hasil kamera malam hasil kamera siang hasil bokeh, hasil video performa dan fitur-fitur lain yang sangat kaya raya, apa aja guys take it out oke guys, kita langsung aja bahas untuk OPPO Reno4 ini, kita mulai dari speknya OPPO Reno4 dibekali di RAM 8 dan ROMnya 128, dia pake prosesor Qualcomm Snapdragon 720G Octa-Code wow, kayaknya bagus guys untuk kita main game, tapi kita coba guys nanti ya guys kita lanjut ke kamera guys kameranya di 48MP wide, 8MP ultra wide, 2MP megapiksel makro dan 2MP dip dan ada pelengkapnya guys LED Flash dan fitur HDR Panorama dari penampakan sebelah kiri HP ada volume atas dan volume bawah ya guys tutup belakangnya sendiri terbuat dari plastik frame dan glass frame kalau bahasa gaulnya gini guys plastik ada campurannya penampakan dari bawah guys kita lihat ada lubang handset mic lubang casan tipe C dan speaker sedangkan kamera depannya guys memiliki resolusi sebesar 32MP dan juga 1,2MP yang berfungsi sebagai AON Smart Sensor OPPO ini menggunakan layar Super AMOLED guys layarnya sebesar 6,4 inch dengan resolusi 1080 x 2400 pixels dan beratnya cuma 165 gram guys dan yang ga aku habis pikir guys ini desain sisi sampingnya kok bisa mikir gitu enak digenggam guys melengkung kita beralih ke sisi slotnya guys dia punya 2 slot nano sim dan 1 SD card sebenarnya sih bisa 3 guys tapi kebanyakan ga usah lah pakai 2 udah cukup sekarang kita cek OS nya guys kita masuk ke pengaturan lalu ke tentang telepon wow dia sudah 7,2 guys versi kalusnya guys dan versi Androidnya sudah 10 apa aja sih guys keunggulannya aku mau kasih tau tentang ini guys tentang jurus yang kusebut jurus jari yang pertama aku kenalkan jurus 2 jariku guys jika kamu menjepit layarnya seperti jariku ini guys maka kamu bisa memindahkan pintasan weed gate dan mengganti wallpaper ini termasuk pintasan yang mudah ya guys ya contohnya aku mau mindahin weed gate ke atas seperti ini guys nah cari lagi guys aku contoh ini aku contohin kalender ini kayak gini guys kita lanjut jurus yang kedua guys jurus jempol geser guys biar mengeluarkan aplikasi kita lanjut jurus yang ketiga guys ada jurus jempol tapi kamu tahan sekitaran 2 detik lah guys fungsi ini untuk mengeluarkan aplikasi yang sedang berjalan guys dan gunanya untuk mengurangi RAM yang sudah jalan aplikasinya lanjut jurus keempat guys sekarang gunakan jarimu guys jurus 3 jari jika kamu menggeserkan seperti tanganku ini maka akan menghasilkan screenshot jurus yang kelima guys sekarang jurus yang kelima ini guys gunakan 3 jarimu dan maka kamu akan membuka 2 aplikasi sekaligus guys geser ke atas guys contoh aku buka facebook ya nah sekarang kamu bisa menjalankan 2 aplikasi dalam 1 layar jurus jari yang ke 6 guys jurus jempol kiri ya geser ke kiri dan kamu akan menemukan google main google sepuasnya guys jurus yang ketujuh guys gunakan telunjukmu guys geser dari atas ke bawah maka kamu bisa meredupkan layar terang dan meredupkan guys supaya gak sakit mata guys dan kamu bisa memilih aplikasi yang lain guys dan jurus yang terakhir guys tetap pakai telunjuk kamu atau pakai jempol juga bisa guys ini namanya mode pintasan guys kamu bisa memindahkan aplikasi yang sering kamu pakai kamu contoh nih aku cari google nih dulu nih mana google google nah ini google guys maka dia akan ada di samping sini guys jadi mode pintasan itu gampang yaau keren kalau kamu gak suka guys kamu tinggal menghapusnya aja guys seperti ini mudah kan guys makin canggih aja guys opo menggunakan versi 7,2 ini masih penasaran dengan jurus jari aku masih punya guys jurus jari jepit lagi guys maka kamu akan bisa mengganti yang namanya wallpaper kamu tinggal pilih wallpaper yang kamu suka seperti ini guys tapi sayang guys ini gak berjalan ya apa maksudnya gak bergerak guys sekarang aku coba yang bergerak guys 3 dimensi aku pilih yang ini dan aku tetapkan jadikan sebagai wallpaper yang lainnya ada efek efek menu guys seperti kamu kalau mau menggeser menu-menu kamu bisa menggantinya dengan geser dadu atau balik tayang atau efek kartu dan mode miring bebas yang kamu suka pilih untuk versi android udah untuk ram udah sekarang aku bergeser dulu guys kita geser dulu nah ini dia qualcomm snapdragon 720G aku penasaran guys kalau dia dimainin game dia stabil gak sih guys terus cpu-nya juga kayaknya oke guys oke kita main game dulu guys oke sebentar guys aku mau cek dulu amoled 60Hz flash rate nya ya guys kita tes lagi guys patah-patah gak sih layarnya guys oke guys aku coba setel dulu guys dia bisa di ultra HD apa enggak guys oke kita setel dulu ya guys ya aku pilih halus oke dia support seimbang dia support HD dia support HDR dia gak support ya guys ultra HD pun gak support UHD gak support ternyata berhentinya di HD oke deh frekuensinya kita pilih yang tinggi guys oke kita lanjut main game guys nge-nge-nge-nge-nge gak bang resep enggak enggak bagus ya bagus jadi sempet sinyalnya doang kalau dari performa handphone dia mantap wow let's go let's go oke jadi kesimpulannya guys handphone ini kalau dipakai game itu gak nge-lag dan gak patah-patah oke guys bagi kamu-kamu yang galau yang lagi putus cinta atau yang butuh refreshing opo ini aneh guys dia tahu apa yang kamu butuhkan ya guys ada satu aplikasi kalau kamu geser dari atas ke bawah itu ada mode guys mode focus seperti ini guys ada tiga mode guys yang pertama mode malam musim panas check it out canggih ya guys ya happy aja tahu apa kalau kita lagi galau kali hello yang kedua guys aku pilih apa yang lain ini pilih model gelombang ini dia kalau yang suka denger suara air ya kamu pilih yang ini bisa guys ya kalau kamu ingin suasana malam aku coba setelah seperti ini guys jangkrik bingung guys makin keren aja nih teknologi ada satu lagi nih guys namanya OPPO RELAX dia tahu kalau kita lagi kelelahan namanya keren banget nih guys OPPO RELAX tarik nafas lepas tarik lagi lepas lagi kalah guru yoga ya guys selain itu ada musik musik-musik yang membuat kita relax seperti musik meditasi selain itu ada juga suasana jadi musik suasana gitu ya guys musik-musik ada lagi yang bisa membantu kamu guys bagi kamu-kamu yang gak biasa menggunakan OPPO atau biasa menggunakan iPhone ini ada tombol bantu bulir ya guys ini seperti iPhone gitu guys jika kamu ketuk sekali guys ini berguna seperti tombol pack guys jadi kamu bisa mengeluarkan aplikasi jika kamu ketuk dua kali guys ini berfungsi seperti home dan kamu bisa mengeluarkan aplikasi yang sedang berjalan dan mengurangi RAM ada satu lagi guys yang gue suka dari OPPO ini itu adalah kalkulatornya guys kalkulatornya ini aneh guys kecil bisa dibesarin bisa digedein tapi itu kayak gak mengganggu aku banget guys aku tinggal hitung angka yang aku mau guys lalu aku kembalikan aplikasi dan sangat gak mengganggu ya guys dan anehnya guys dia bisa diburemin bisa diterangin gitu guys keren pokoknya guys bagi aku aku sih suka hitung ya guys makanya aku sering banget gunakan kalkulator keren ini guys yang gak gue suka guys handphone ini belum dilengkapi dengan NFC aku ketik NFC di pencarian dia gak ada guys tapi aku cari kata kunci di kunci dia keluar semua guys gak ada NFC guys lanjut guys apalagi ups baterainya habis guys aku mau charge dulu sekalian aku mau cek gimana sih baterainya dan kalau di charge tuh bisa berapa menit sih guys baterai Opoin memiliki 4015 mAh di baterainya guys dan di charging 30 watt mumpung baterainya 17% aku ingin nge-charge dulu ya guys ya nanti aku kasih tau kalian kapan penuhnya dan ini guys laporannya guys aku nge-charge dari 16% ke 92% 1 jam lebih guys ketahanan main HP ini guys kisaran 1 hari lebih ya guys ya itu pun aku non-stop nonton youtube lalu guys apalagi nih aku cek dulu ya guys ya ini di apa yang penting ini android 10 android 10 nya bagaimana sih guys aku pengen cek android 10 sekarang ini gimana ini guys aku lari ke pengaturan lalu aku lari ke tentang ponsel ponsel guys back dulu back dulu nah tentang ponsel dan aku pilih oh android 10 oh android 10 nya yang begini guys ya 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 oke oke tadi versinya 7,2 ya guys kita lanjut lagi ada apa aja lagi di oppo ini guys aku akan cek guys dari segi keamanan dan sensornya guys ini enak gak sih guys kalau kita pasang sidik jari kita coba guys wow sangat sensitif sekali guys tingkat keamanan lainnya kamu bisa pakai ditambahkan wajah ya guys ya lalu kamu bisa pakai kunci aplikasi berkas pribadi dan ranah anak ini berguna untuk melindungi anak guys lalu kita cek yang lain lagi guys ada apa lagi ya guys ya sekarang aku geser ke kanan wow ada kamera ini pasti yang ditunggu-tunggu nih guys kamera hasil kamera video video malam video siang kamera malam kamera bokeh dan yang lainnya tapi sebentar guys aku mau kasih tau kamu untuk alat serba guna yang ada di opoin ya guys ya yang pertama ada tombol navigasi kamu kalau gak sering pakai yang namanya yang kayak geser ke bawah gitu guys kamu bisa menambahkan tombol navigasi seperti android yang lain lah ya guys ya ada back ada home dan kalau kamu udah terbiasa pakai yang seperti iphone tinggal geser jempol ke atas itu kamu tinggal balikin aja seperti semula ya guys ya jadi kamu mana yang enak dipakai aja lah yang kamu pilih yang lainnya ada alat serba guna apalagi guys ada gerakan udara guys jadi kamu bisa pakai ini kalau misalnya nih kamu lagi masak nih gak bisa sentuh handphone kamu bisa gulirkan tangan gitu guys tapi kalau aku terus terang guys aku lebih suka yang cepat aku geser geser aja pakai jariku ini guys oke guys kamu gak sabar ya lihat kamera kita masuk ke kamera guys yang pertama ada mode malam guys aku coba dulu foto mode malam pakai kamera belakang ini hasilnya guys masih di mode malam guys sekarang berapa kali zoom sih guys mode malam atau kamera lain ini oh di OPPO ini ternyata guys bisa 10 kali zoom ya guys ya tapi aku lebih suka di 1 kali zoom aja guys oke guys sekarang masih di mode malam tapi aku mau pakai mode tripod gimana hasilnya guys ini hasilnya guys di mode malam ini kamu juga bisa mengatur all color portrait mode ya guys ya itu fungsinya untuk mengatur ketajaman warna oke guys tadi mode malam ya sekarang aku mau coba di videonya di videonya ini aku mau tanpa ultra stabil dia bisa bekerja di 4K 30 VVS aku mau coba dulu ya guys aku pilih dulu 4K nah itu ya 4K 30 VVS kita coba aku mau jalan santai aja dulu ya guys soalnya malem guys terus bang jalan bang ya terus santai aja bang ini hasil guys posisiku jalan santai ya guys posisiku jalan santai aja jalan santai oke guys tadi video untuk kamera belakang 4K 30 PVS sekarang aku mau coba yang kamera belakang juga 1080 80 30 PVS ya guys oke kita coba ini model aku jalan kalau aku lari seperti ini oke guys sekarang kita coba di video kamera depannya guys ayo kita coba khusus kamera depan ini guys hanya bisa pakai 1080p dan 720p kalau 4K gak bisa guys sekarang aku mau coba kamera depan guys 1080p 30 PVS tapi tanpa ultra stabil aku mau lihat gimana si asila guys aku rekam dulu dan ini asila guys ini guys aku pakai 1080p oke oke guys tadi video di kamera depan sekarang aku mau di kamera belakang kamera belakang tapi aku mau pakai ultra stabil guys aku pakai ultra stabil aku hidupin tapi dia resolusinya berapa guys resolusi di ultra stabil hanya bisa di 1080p ya bisa 60pps dan 30pps aku coba yang 60pps jadi seperti ini guys 1080p 60pps oke kita coba 1080p pakai ultra stabil aku mau lari guys oke guys ini video untuk 1080p pakai ultra stabil aktif guys ini hasilnya guys ultra stabil aktif aku mau sekarang aku mau lari aku mau lari guys ya guys ini hasilnya guys ultra stabil aktif 1080p di malam hari oke guys tadi kamera belakang sekarang aku mau nyobain kamera yang depan tapi supportnya hanya di 1080p kita coba jalan dan lari ya oke aku keluarin dulu kita mau coba let's go guys ini ini guys aku jalan pakai kamera depan kamera depan aku pakai 1080p tapi guys karena dia gak bisa support sama 4K ini hasilnya guys sekarang aku mau coba coba lari aku mau coba lari 1080p ini ya guys ini ya kalau di mode video ini guys dia masih punya fitur yang namanya bokeh jadi kamu bisa merekam video yang berwarna tapi agak ngeblur gitu guys ini hasilnya guys ini hasil video bokeh kamera belakangnya guys jadi kayak ngeblur ngeblur gitu kayak di film ya dan ini hasil untuk video bokeh kamera depannya guys jadi belakangnya ngeblur ngeblur gitu guys jadi hanya kita lah yang kelihatan keren ya yang ini guys video lagi viral viralnya video monochrome cuman kitalah yang berwarna yang lain tak berwarna guys dunia milik kita serasa ada lagi video yang bokeh monochrome tapi hanya bisa pilihan warna merah aja guys jadi setiap yang warna merah baru dia bisa menangkap merah dan agak kekuning-kuningan gitu lah guys kalau yang ini bokeh monochrome hijau jadi hanya bisa yang hijau-hijau aja guys yang dia tangkap kalau yang ini guys khusus monochrome biru aduh biru lagi ada hijau ada biru ada merah keren ya guys masih banyak sekali guys fitur-fitur lain di video monochrome ini ya kamu bisa memilih sesuai dan sesuka hatimu mana aja boleh lah guys kamu tinggal pake tinggal pilih tinggal pencet sesuai selera-seleramu aja guys tapi aku gak mungkin lah ya guys untuk mencobanya satu-satu kalau kalian mau aku bisa bikin konten satu lagi kayak aku mereview kamera V20 itu aku hanya bahas tentang kameranya aja jadi kalau kalian mau aku buat video tentang kameranya aja seperti aku mereview V20 kemarin ya bisa-bisa aja guys tinggal kamu aja berkomentar sendiri kamu mau apa enggak kali ini guys ini hasil foto dari Oppo Reno 4 keren ya guys kalau kita bisa foto-foto di malam hari seneng ya guys apalagi kalau hasilnya bagus keren habis ini panoramanya guys ini tadi aku coba-coba guys iseng-iseng di studio youtube aku guys aku merekam soalnya penasaran guys dengan video monochrome yang warna-warna itu guys jadi aku ya iseng-iseng lah merekam guys inilah hasil guys kamu bisa melihat sendiri ya guys ya kayaknya keren gitu aku lihatnya ini aku lihatin gimana menu-menu yang ada untuk merekam video monochrome berwarna ya guys kamu jangan skip dulu video aku guys karena aku belum menunjukkan hasil untuk video di siang hari habis ini aku ingin menunjukkan foto di siang hari dan video di siang hari ya guys tapi gak jauh berbeda sih guys sama yang malam karena yang lebih menantang itu yang malam kalau siang udah pasti oke tapi yang perlu diingat ya guys ya ultra stabil aktif kok video kita goyang-goyang itu bukan berarti ultra stabilnya itu jelek ya guys jadi gimana teknik kamu memegang kamu jangan pegang juga untuk satu tangan ya goyang-goyang juga lah jadi kamu harus pegang ultra stabil itu di dua tangan ya bagusnya sambil jalan guys cuman kan karena ini ada stabilisernya jadi aku harus coba sambil berlari juga guys sekarang aku mau coba videonya guys aku setel dulu di 4K lalu di 30fps ya guys ini aku coba jalan dulu guys aku mulai rekam jalan nanti aku akan coba lari guys 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 oke aku coba lari terus oke guys dan ini hasilnya oke guys sekarang aku ingin coba video yang pakai ultra stabil aktif di 1080p dan 60fps dia belum support 4K ya guys kalau dia ultra stabil hidup sekarang aku coba rekam dan aku mulai berjalan oke lari guys lari terus bang ini hasilnya guys oke guys sekarang aku mau cobain kamera yang depan kamera yang depan aku setel dulu ya guys ya aku matiin semuanya dulu dan aku mau tanpa ultra stabil aku ke pengaturan dulu guys ini aku setel di 1080 dulu guys 30 fps oke kita mulai rekam guys jalan dulu bang lalu lari guys ini hasilnya guys oke 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 guys sekarang aku mau cobain kamera depannya tapi pakai stabil aktif ya guys ultra stabil aktif di 1080p dan 30 vvs kita coba guys jalan bang ini aku pegang cuma satu tangan ya guys ya jadi kalau kalian pengen stabil banget kalian harus pegang dengan dua tangan juga ya guys jadi tergantung teknik kalian pegang ini aku lari hanya pegang dengan satu tangan dan ini hasilnya guys oke guys sekarang aku coba foto-foto dulu ya guys ya biar kamu tahu hasil kamera untuk siang hari aku coba foto diriku sendiri dan alam sekitarnya keren ya guys ya hasil untuk foto di siang hari sampai disini dulu guys review aku tentang oppo reno 4 mudah mudahan bisa membantu kamu untuk referensi kamu mau beli atau enggak ya guys kamu pikir pikir dulu yang terbaik buat kamu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enjoy guys selamat selamat selamat